Kalau empat-empatnya udah gak dapet, uang sakit kepalanya harus besar, Pak. Dulu tikus sekarang kecoa. Jadi dulu saya geli banget sama kecoa. Yaelah, istilahnya ngeliat aja geli, megang apa lagi, atau nemplok. Wah, itu beli banget gitu ya. Tikus oke lah gitu. Cuman mungkin tikus mati agak ini ya. Cuman sekarang, saking saya udah sebelnya sama kecoa, saya melatih diri dan ketangkasan untuk bisa menangkap kecoa dengan tangan kosong. Ditangkap loh, bukan dibunuh. Kalau orang kan dibunuh, wah ceplak gitu. Nah itu katanya bakterinya lebih banyak. Jadi pas dia mati itu ngeluarin bakteri, jadi malah bikin kuman kan. Jadi enggak, saya ambil tisu gitu, berapa lapis, saya tangkap, set. Saya buang ke luar rumah, sejauh mungkin. Mungkin dia masih hidup, mungkin udah mati, tapi pokoknya enggak di rumah saya atau enggak di tangan saya gitu. Dan saya bisa melakukan itu sekarang. Teater. Wah itu, itu enggak bisa ini ya. Untuk yang sudah merasakan nikmatnya di atas panggung, apalagi gini, sebenarnya itu kan medium ya. Maksudnya ada teater, layar lebar, TV gitu ya. Basically it's all the same thing gitu. Cuman kalau teater itu yang saya suka, emosi kita itu kita jalanin real dari awal sampai akhir gitu loh. Sedangkan kalau di film, di TV, itu kan dipotong-potong. Oke, Fer ini yang pas lu berdiri, pas nangisnya doang gitu. Ini yang pas setelah lu tahu si ininya meninggal gitu. Jadi kayak kita syutingnya ntar scene 70 dulu, abis itu balik scene 15, abis itu balik lagi scene 33. Itu tuh dikacaukan gitu. Sedangkan kalau teater, enaknya misalnya kita main tas 10 kali gitu. Itu tuh dari awal sampai habis. Dari awal sampai habis. Jadi deh, apa, di saat kita bangun tuh kadang-kadang ada yang terjadi tuh di hari kemarin atau pas besok. Beda-beda lawan main kasih beda. Nah itu nikmat banget. Jadi gini, rumus-rumus Ferdy Suleiman memilih film ya. Pertama, skenario. Skenaryonya udah oke banget. Nah udah deh, saya gak mikir. Tapi kalau skenario-nya, oh good. Tapi karakternya keren. Itu juga saya langsung tertarik biasanya. Kedua, oke skenario-nya oke biasa aja. Karakternya, ya mungkin gue udah pernah mainin sebelumnya. Tapi orang-orang di belakangnya, direkternya, writers-nya, produsernya, itu yang orang yang gue pengen kerja banget. Itu jadi poin kedua. Gue liat lagi exposure-nya. Oke, mungkin film ini film internasional atau apa namanya, film yang bisa menambah istilahnya exposure dan segala macem gitu. Kalau empat-empatnya udah gak dapet, uang sakit kepalanya harus besar, Pak. Gitu. Puh, Mipangsit. Jelas. Wah itu, aduh kalau nonton something in the way itu, saya makan tiga setengah porsi itu. Ngambil cover Reza, cover saya, master kita berdua itu, saya makan terus tiga setengah porsi abis itu. Mipangsit. Cash, cash. Debit itu bahaya. Kalau debit itu kadang-kadang kita gak bisa kalkulasi matematika langsung ya. Nah ini udah gesek berapa ya gitu kan. Kalau cash itu jelas gitu kan. Begitu pengeluaran, wah kok tadi tebel dompet gue, tiba-tiba itu langsung berasal langsung rem. Kalau debit bahaya. Credit card lebih bahaya lagi. Wah, I still have to say Jakarta Undercover karena itu film pertama gue nyemplung ke dunia perfilman gitu. Jadi kesannya banyak banget. Langsung kerja bareng sama Lukman, Luna, Fahri. Terus direkturnya Lance. I was great team. Dan produsernya, Mas Erwin Arada, yang nitradarain film Guru Ngaji. Itu pertama kali beliau ngasih gue kesempatan untuk ada di film. Jadi I still have to say Jakarta Undercover.